The Last Masterpiece at Duta Garden, ini dia Melrose Residence Melrose Residence tipe Orchid ini terdiri atas 4 lantai dilengkapi dengan 5 plus 1 kamar tidur, 4 plus 1 kamar mandi, 1 garasi, dan 1 karpor Cluster Melrose ini adalah The Last Masterpiece dari Duta Putralen dengan luas lahan sebesar 3,8 hektare Total unit cluster ini adalah 213 unit rumah Pada tahap pertama akan terdapat 39 unit Rumah ini juga menghadap ke pavilion yang cakep banget The Pavilion ini dilengkapi oleh beberapa fasilitas seperti barbecue area, mini golf, central garden, kids playground, thematic garden, dan ada sport club yang dilengkapi dengan sauna, semi Olympic size swimming pool, lapangan futsal, badminton, multifunction room, dan indoor sport activities Melrose Residence ini dipasarkan mulai dari harga 1,7 miliaran saja Mempunyai 4 tipe, yaitu tipe Lily lebar 5, tipe Rose lebar 6, tipe Orchid lebar 6 dengan 4 lantai, tipe Peony lebar 8 Untuk tipe Lily dan Rose ada pilihan suite yaitu non-ethic atau 2 lantai, dan signature full-ethic atau 3 lantai Lokasi cluster Melrose ini tentunya sangat strategis dan punya multi-akses Karena cuma 5 menit masuk tol Jor 2, 7 menit ke Bandara Soekarno-Hatta, 10 menit ke Cengkareng Golf Club, 15 menit ke Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta, dan 20 menit ke Peak Avenue Desain fasad rumah ini bergaya European Classic yang didesain oleh Thomas Elliot Sehingga tampilannya itu sangat cantik, mewah, elegan, dan super keren Nah dan kanopinya itu sudah menggunakan besi galvanis yang anti karat dan kokoh Serta atasnya itu dilapisi dengan gipsum yang water resistant Jadi kalian bisa menambahkan lampu-lampu cantik seperti ini Oh iya, tipe rumah Orchid Jalan setapak ataupun taman kecil dan bersebelahan langsung dengan front courtyard Nah di sisi kiri rena itu ada tangga yang menuju ke ruang utama yaitu living room langsung yang ada di lantai 2 Jadi ini lantai satunya Lantai satunya itu tuh service area full Dan ini ada satu area tuh ruang tertutup Kalian masuk akses dari depan Dan bisa menuju ke samping Jadi di ruangan ini kalian tuh bisa taruh rak sepatu atau tambahan rak lainnya Lalu kalian bisa taruh sofa juga di sisi ini Dan kita lihat ya sampingnya tuh apa sih Nah ini area sampingnya ternyata tuh adalah garasi Oke pintu garasinya ini juga terlihat kokoh dan kuat Itu dari Wina Terus area garasi tuh cukup untuk satu carport Dan nanti yang kalian dapatkan ini adalah tanah Kalian bisa bikin taman atau bikin kolam Dan belakangnya tuh masih ada jalan lagi Sebenernya Jadi masih ada space kosong lagi Di sini adalah wet kitchen Kalian bisa bikin wet kitchen di sini Dan sudah ada kamar ART serta kamar mandinya Rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock system Yang menggunakan kamera Jadi kalian tuh bisa lihat tamunya siapa ya Oke dan ini tuh pintunya Menggunakan solid engineer wood Jadi cukup berat dan kokoh Ya sekarang kita udah ada di lantai Lantai 2 nya Wow di lantai 2 ini tuh ada living room Dan ada area kitchen Sekarang kita bahas living room dulu Living room nya ini teman-teman lihat tuh spacious Dan bukaan jendelanya tuh Wow besar-besar Jadi tuh pencahayaan bisa masuk dengan maksimal Ventilasi udaranya tentunya bagus banget Wah kalau kita lihat View view nya tuh cakep banget Yang ini tuh menghadap ke pavilion Cantik banget Oke sekarang kita lihat ya area kitchen nya Jadi area living room ini Langsung bersebelahan dengan area kitchen dan dining room nih Oke nanti di area kitchen ini Kalian sudah dapat tabletop dengan sink nya Dan deket banget nih Langsung ya ada bukaan jendela lagi nih Untuk area kitchen nya Jadi kalau masak tuh Nggak usah takut bau Untuk kitchen set nya ini nggak include ya Nah di lantai ini pun juga ada satu kamar Atau satu ruangan Seperti apa sih Yuk kita lihat Nah ini kamarnya Tapi menurut aku Kalau kalian tidak butuh 5 kamar Kalian bisa bikin ini Untuk jadiin ruangan multifungsi Seperti entertainment room Ataupun untuk ruang belajar Atau ruang kerja Sekarang aku mau kasih lihat Kalian nih Ruangan lainnya Yuk Eh kayaknya aku ada yang kelewat Jadi disini Ada pintu kamuflase Itu adalah kamar mandi Nah ini dia kamar mandinya Udah ada shower Toilet dan wastafel Oh iya rumah ini Sudah dilengkapi dengan smart switch Dan juga sudah free CCTV Jadi CCTV nya tuh nanti akan diletakkan Di area menuju ke living room Oh iya aku mau mention nih Bahwa di area tangganya Itu tuh Wah ada jendela juga Tapi ini nggak bisa dibuka jendelanya Tapi manfaatnya itu bagus banget Jadi rumah kita tuh Tetap terang di area tangganya Sekarang kita udah ada di lantai 3 nya Jadi di lantai 3 ini Itu ada 2 kamar tidur Yang keduanya itu Mempunyai kamar mandi dalam Jadi ini menurut aku tuh Master bedroom Kenapa? Karena pastinya tuh Luas kamarnya itu lebih besar Daripada yang satunya Yuk kita lihat langsung ke dalam Wow ini master bedroom nya Menurut aku tuh Cukup spacious Terus Bukaan jendelanya juga banyak Mungkin karena ini Rumahnya tuh dihook ya Jadi kalau nggak dihook Ini pastinya tembok Nah ini tuh Menghadap ke pavilion Cantik banget Karena perumahan Melrose ini Mempunyai tuh tematic garden Wah cantik banget deh garden nya Kalau kalian lihat Nah ini tuh kamarnya Udah punya kamar mandi dalam Semua lantainya itu full ht ya Jadi ukurannya tuh 60 x 60 Di kamar mandi ini juga cukup oke Proper banget Udah ada shower Terus wastafel Sama toiletnya Semua dari Toto Oke Nah aku pengen info ke kalian Bahwa floor to ceiling Di rumah ini 2,8 meter Untuk keempat lantainya Nah ini kamar kedua Di lantai ini ya Langsung ada kamar mandi Kamar mandinya itu Tentunya udah ada Toilet, shower Dan wastafel Nah kita lihat ke dalam Nah di show unit tuh Dijadikan ruang belajar Ini mejanya tuh Bisa dipakai untuk 2 anak Terus disini Bisa untuk duduk-duduk Tapi kayaknya Kalau untuk tidur Bisa juga sih Cuman menurut aku kekecilan Oke Sekarang kita lanjut Ke lantai berikutnya Oke Sekarang kita udah ada Di lantai yang keempat nih Jadi di lantai 4 ini Terdapat 2 kamar tidur Dan 1 kamar mandi Yuk kita lihat dulu Kamar mandinya seperti apa Wah Oke Ini kamar mandinya Menurut aku cukup besar ya Jadi ini adalah kamar mandi sharing Udah ada shower Toilet Dan wastafel Semua dari Toto Dan di dalam kamar mandi ini Itu ada jendela kecil Yang bisa dibuka So Udaranya pun juga Ada sirkulasi Oke Sekarang aku mau bahas Kamar tidur yang ini dulu Nah ini adalah kamar anak pertama Yang ada di lantai ini Menurut aku sih Luasnya cukup enak ya Cukup luas Terus Ini ada satu jendela Yang bisa dibuka Jadi ventilasi udara Ataupun pencahayaan Juga bisa masuk di kamar ini Oke Kita lanjut ke kamar berikutnya Ini adalah kamar tidur anak yang kedua Kalau aku sih sukanya yang ini Karena jendelanya tuh lebih besar Dan di sisi sampingnya tuh Juga ada jendela lagi Oke Dan aku tuh suka desainnya juga sih Untuk show unit yang ini Di kamar ini Karena ini lucu desainnya Terus Kayaknya didesain untuk dua anak Dan menurut aku tuh Jadi di kamar ini tuh Pencahayaannya tuh lebih maksimal Dan pastinya Sirkulasi udara pun juga bagus Melrose Melrose tipe orchid ini Dipasarkan mulai dari 3,6 miliaran saja Dan yang perlu kalian tahu nih Bahwa tipe orchid ini Sangat terbatas Karena hanya ada 10 unit Dari 213 rumah yang ada Dan karena launchingnya baru 24 Januari kemarin Jadi kalian masih bisa mendapatkan promo Berupa free BPHTB Subsidi PPN Subsidi biaya KPR Dan subsidi DP Serta promo lainnya Jangan lupa segera hubungi Rena disini Dan like, comment, subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Jadi Di ruangan ini Di lantai ini nih Ada satu kamar mandi Kamuflase nih Eh Nah ini adalah Kamaran aku Kenapa lagi? Luangin lagi deh Terima kasih